oke kita ke nomor 1 ya disini diketahuinya fx sama dengan akar dari x kurang 8 kemudian pertanyaannya berapakah nilai x berarti langsung kita jawab ini sebenarnya mudah ya kalau bentuk fungsinya itu akar kita harus tahu yang di dalam akar itu harus lebih dari 0 ya ini harus di dalam akarnya perhatikan dalam akarnya x kurang 8 berarti kita mengambil yang dalam akarnya berarti x kurang 8 harus lebih besar sama dengan 0 lalu kita pindahkan saja pokoknya x ini harus sendirian di ruas kiri berarti ini min 8 kita pindah saja ini 8 pindah jadi plus 8 jadi ini tinggal x saja berarti x lebih dari 0 itu anggapannya gak ada berarti min 8 pindah jadi plus 8 berarti x lebih besar dari 8 inilah jawabannya ya simple ya kita ke nomor 2 diketahui fx sama dengan x tambah 6 kemudian gx sama dengan 2x kurang 1 pertanyaannya infus dari hasil fungsi komposisi g.f x nya diganti sama 2 nah ini langkahnya cukup panjang ya perhatikan yang pertama kita kerjakan adalah kita perhatikan di soal ini kita fungsi komposisi dulu berarti kita g.f dulu perhatikan kalau g.f kalau g dulu yang ditulis berarti yang disini kita ambil fungsi dari g berarti ini 2x kurang 1 kemudian kita masukkan disininya f nya fungsi f x tambah 6 sama dengan 2x kurang 1 perhatikan setiap ada x yang disini akan digantikan dengan fungsi yang ini berarti setiap ada x diganti dengan x tambah 6 kalau bukan x kita tulis lagi nah perhatikan 2 bukan x kita tulis lagi x kita ganti dengan x sama 6 kurangnya kita bawa x tambah 6 min 1 kita tulis kalau seperti ini kita kalikan 2 kali x sama dengan 2 x 2 kali plus 6 sama dengan plus 12 min 1 kita tulis maka 2x ini gak ada temennya 2x 12 kurang 1 tambah 11 ini hasil dari g.f adalah plus 11 kalau itu kita inversekan ya ternyata kita inversekan g.f itu kita inversekan ini 2x tambah 11 kita inversekan biar cepat kayak gini kita tulis x disini yang pertama kita pindahkan yang mana 2 atau 11 yang paling jauh dengan x berarti plus 11 plus 11 kita pindah jadi min 11 2x itu 2 kali kalau kali pindah ruas jadi apa bagi ya berarti per 2 ini hasilnya berarti g.f inverse itu itu adalah x minus 11 per 2 tinggal apa tinggal kita masukin 2 tinggal kita masukin sekarang kita masukkan 2 nya untuk mengganti x nya berarti x nya kita ganti dengan 2 berarti 2 kurang 11 per 2 2 kurang 11 berarti 11 kurang 2 aja 11 kurang 2 berapa jadi karena bilaan besarnya 11 itu negatif berarti negatif negatif 9 per 2 ini inilah jawaban jadi ada 3 langkah yang pertama yang dalam kurang dulu kita komposisikan dulu setelah kita komposisikan kita inversekan ini trik cepatnya setelah kita inversekan x nya kita ganti dengan dalam kurang ini 2 berarti x kita ganti dengan 2 nah ini jawaban kita ke nomor 3 disini diketahui fx sama dengan 4x tambah 2 kemudian gx sama dengan akar dari x tambah 4 pertanyaannya fungsi komposis dari f dot inverse dari g dalam kurang 2 sama dengan jawab perhatikan kita kerjakan kurang dulu perhatikan ini f set of f ini dikomposisikan dengan inverse dari g berarti sebelum kita komposisikan kita bikin dulu atau kita cari dulu inverse dari g seperti apa ini pakai trik cepat lagi perhatikan ini inverse dari g perhatikan langsung kita buat x setelah itu disini mana yang kita pindahkan dulu akar atau plus 4 akar dulu ya akar kebalikan akar apa pang akar ya berarti pangkat 2 plus sekarang plus 4 pindah jadi apa min inilah inverse dari g adalah x pangkat 2 kurang 4 baru kita masukin ke sini baru kita masukin ke f dot ke inverse karena f dulu yang disebut atau ditulis berarti disini kita ambil fungsi f berarti 4x tambah berarti yang ini dalam gurungnya berarti kita ambil yang infus dari g berarti yang ini x pangkat 2 kurang baru kita masukkan ingat setiap pada x yang disini akan digantikan dengan dalam gurung ini x pangkat 2 kurang 4 yang bukan x kita tulis lagi ini 4 tetap 4 x langsung kita ganti dengan ini kita kasih kurung x pangkat 2 kurang 4 plus 2 kita tulis lagi plus 2 maka 4x x pangkat 2 4x pangkat 2 4 kali min 4 plus kali min min ya 4 kali 4 16 plus ini x pangkat 2 kurang 16 tambah 2 berarti yang terakhir apa yang terakhir kita masukkan 2 berarti f dot inverse dalam kurung 2 disini aja 4 x pangkat 2 apa kenapa ini bisa hitung lagi ya 4 x pangkat 2 min kali plus berarti pengurangan ternanya beda pengurangan 16 kurangi 2 14 besarnya negatif 16 itu kurangi 14 tinggal apa tinggal setiap ada x diganti dengan 2 4 kali x ini ada berarti langsung kita tinggal tinggal 2 pangkat 2 kurangi 14 kita hitung dulu nah pangkat dulu ya 2 pangkat 2 berarti 4 ini kita tulis lagi 4 pangkat 4 kali 4 16 kurangi 14 sama dengan 2 inilah jawabannya yang pulang lagi ya perhatikan di soalnya ini langsung komposi-komposisi tapi ternyata f-nya tetap sama g-nya ini berbutuh inverse jadi sebelum kita komposisikan kita cari dulu inverse dari g nah ini caranya seperti ini ini trick simple nya ya sudah ketemu inverse dari g langsung kita komposisikan sudah hasil sudah hasil komposisinya x-nya kita ganti dengan 2 inilah hasilnya oke ya mudah-mudahan kalian paham untuk lebih jelasnya nanti kalian ulangi-ulangi lagi aja videonya oke sampai ketemu salam cedas juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati